Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali di kelas Atadrib untuk penjelasan materi 22 kalau tidak salah ya jadi pada sore ini saya coba lanjutkan Pak kebetulan sebagaimana saya sampaikan kemarin di sini pondok libur jadi saya isi untuk melanjutkan ya biar setorannya nanti tidak kewalahan ya kita buka dengan membacaan Fatihah mudah-mudahan diberi kemudahan dan semuanya mudah-mudahan diberikan kesti pemahan diberikan kesehatan dipanjakan umur kita masuk pada materi ke-22 ya. Jadi kita sudah berada di pembahasan cara mensucikan bangkai, kulit-kulit bangkai. Baik, sebelum saya coba kita urai, kita cari cara bacanya, bisa dicoba terlebih dahulu untuk yang sudah hadir. Siapa yang mau coba membacakan terlebih dahulu? Pak Arief. Enggak Pak, Pak Arief. Kalau memang enggak semuanya ya semuanya. Silakan Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras kayaknya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tathiru Joludilmaitatu. Pak kalau dijudul, itu kan yang pertama. Ya, Tathiru. Tathiru Joludilmaitatu. Ajar semua Pak. Joludilmaitati. Tathiru Joludilmaitatu. Tathiru Joludilmaitatu. Tathiru Joludilmaitatu. Sathiru Joludilmaitatu. Mak kulit-lakmi wa wa'airihi. Pakai fiatu. Dibagi. Kalau ini, ini move-outnya Pak. Ada seperti ini. Ini move-outnya, ini jamaknya. Yang ini yang di bawah ya. Bisa diulangi. Wakai Fiatut. Kha'asfin walaukana kharifin nacisan. Kha'atarkin khamamin kafabid fi tabagi ilah jaldal kalbi. Walhingjiri wa matawalatamin huma aumin ahadihima. Ma'a khayawanin tohirin falaya zuhuru bitibagi. Oke Pak, masih ada beberapa catatan nantinya. Yang seharusnya tidak tanuin, ternyata ditanuinkan. Oke, siapa yang mau coba? Barangkali lebih sedikit kesalahannya, silakan. Yang sudah bergabung. Silakan Pak, siapa? Salat. Oke, Mas Sohni coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta sedikit saja ya. Maksudnya setelah ini mungkin saya langsung urai ya. Karena takut waktunya. Karena di sini sudah jam 5. Sehingga waktunya cuma satu jam ini. Silakan Mas Sohni ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. 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 Ini apa bacaannya? Ini apa bacaannya? Hai seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya coba minta bacakan, tapi ini untuk sedikit demi sedikit ya. Misalnya seperti ini ya. Nanti ada beberapa catatan ya. Mungkin salah wazan saja Mas Wani ya. Sudah keren bacaannya. Sambil kita coba cari tahu bacaan yang benar. Kemudian kita cari maknanya untuk kita terjemah. Coba Pak Arief tadi. Bacaannya apa Pak Arief? Bisa diulangi di judul ini ya. Di judul ini. Tathiru Julutil Maitati. Julutil Maitati. Oke, Tathiru Julutil Maitati. Pak, sekarang saya mau tanya alasannya. Kenapa sambian baca Tathiru di Bacarwafa? Kira-kira jadi apa Pak kalau di judul itu? Jadi Muktadak. Muktadak apa Khobar? Muktadak. Khobar ya Muktadak yang dibuang. Apa? Khobar, Khobar. Oke. Menjadi khobar dari Muktadak yang dibuang. Karena ini asalnya Hadha Tathiru Julutil Maitati. Seperti itu Pak. Ini adalah Tathiru itu apa artinya? Mensucikan. Ya oke. Karena ini bentuknya adalah Masdar Tathiru itu Masdar dari Kata Apa? Toh haro. Toh haro. Tafdir Pak ya. Toh haro. Toh haro. Fak ala yufa ilu taf ilan. Toh haro yutohiru Tathiru. Tathiru. Sehingga Cara memberi makna Karena sudah berubah pada wazan Fak ala maka menjadi Mensucikan. Kalau Toh haro yutohiru Nanti artinya suci. Tapi kalau sudah dirubah Ke wazan Fak ala yufa ilu Mensucikan. Berarti ini mensucikan Kulit hangkai. Oke. Kira-kira Sambian baca Juluti menjadi apa Pak? Mudafillah. Mudafillah. Kita coba buka. Benar tidak? Oke. Mudafillah. Hukumnya Jar. Kemudian Berikutnya Dibaca apa? Mai? Maitati. Maitati jadi apa? Mudafillah. Mudafillah juga. Oke. Jadi untuk kedudukannya Sudah pas ya. Jadi khobar Untuk Tathiru Yuludi Mudafillah Al-Maitati Mudafillah. Cuma di sini Perbedaannya Apa kira-kira Kenapa Yuludi Jir menggunakan Kasroh? Ini Kasroh Ini Tomah. Isi Mufrot? Isi Mufrotnya Adalah Jildun. Jamaat Taksir. Jamaat Taksir. Ini Jamaat Taksir. Oke. Sehingga Cara menerjemahnya Ya kalau Jamaat Taksir Berarti Mensucikan Kulit-kulit. Kulit-kulit. Jamaat Taksir. Ya ingat Bahwa kalau Yildun Itu Mufrot Tapi kalau Juludun Itu adalah Jamaat Taksir. Taksir. Jadi judulnya Ini adalah Mensucikan Kulit-kulit Bangkai. Apakah bisa Seperti itu. Oke saya minta Berikutnya Minta berikutnya Coba Pak Pak Jinasor Pak bacakan ulang Nanti saya coba Tanya yang lain dulu Baca sedikit aja Pak ya Karena tadi sudah Yang panjang sudah Dibacakan sama Pak Arief Sama Mas Wani Coba sampai disini Cukup dulu Pak Al-Mutana Jisati Yang penting benar dulu Bacaannya apa Al-Mutana Jisati Oke Disini Sambian baca Fasulun Kira-kira Sambian tahu Pak Untuk kedudukannya Fasulun itu Jadi apa Kenapa dibaca Jadi khobar Khobar Mana Mubtadanya Mubtadanya dibuang Kenapa dibuang ya Sama dengan yang di atas Coba kita cek Dari Menjadi khobar Dari Mubtadak Yang dibuang Kenapa kira-kira Dibuang Pak Karena sudah paham Karena sudah paham Jadi kalau Sudah paham Buang ya Biar gak terlalu tebal Kalau terlalu tebal Kan agak Mahal nanti Kitabnya Oke Sepakat Ini jadi Mubtadak Jadi khobar dari Mubtadak Yang dibuang Apakah itu Dibenarkan ya Nah Alfiya itu Mengatakan Wahal fuma Yu'ala muja izun Kama Bilangnya Pak Haji Dinasor Membuang sesuatu Yang sudah dimaklumi Ya izun Itu diperbolehkan Di antaranya Di judul itu Ya biasa dibuang Atau di permulaan Seperti ini Oke Sambian baca Apa Pasulun Fizikri Oke Saya mau tanya dulu Kira-kira yang dibuang Takdirannya apa Pak Hada Hada Pasulun Ini adalah pasal Fizikri Sudah benar ya Lanjut Fizikri Shai'in Oke Sampai disini Ada berapa kalimat ini Fizikri Shai'in Ada dua Kalimatnya Pak Masa ada dua Kalimatnya ada satu Kalimatnya ada tiga Pak Fizikri Dua Zikri Ini kan kalimat per kalimat Fizikri Shai'in Berarti kalimatnya ada Tiga Oke yang pertama Kalimat Huruf Huruf Hukum kalimat huruf Apa Mabni Mabni Kau dari mana Karena huruf itu Tidak bisa berubah Harkatnya Iya Kata siapa itu Alfiah Pak Alfiah itu mengatakan Apa Apa namanya Wakulu harfin Mustahikun Lilbina Nah itulah Kalau ditanya Tau dari mana Alfiah bilang Wakulu harfin Mustahikun Lilbina Setiap huruf Itu Berhak Mabni Wajib Mabni Maksudnya Ada H.N.com Kurang taham Lanjut Fizikiri Ini kalimat huruf Huruf apa namanya Pak Huruf jar Huruf jar Kok tahu Kalau ini huruf jar Ini sebenarnya Hal sepele Tapi ya Sudahlah Karena ini proses Jadi saya tanya Kau tahu Kalau itu huruf jar Tau dari mana Dari Dari Jurnia Dari Jurnia Apa katanya Apa kata Jurnia Kau harus Kujarin Ya Kata Jurnia Ya Huruf ul Jar Min Ila An Ala Seperti itu kan Ya Tapi kalau hafal Alfiyahnya Ya Tinggal bacakan Saja Pak Haka huruf ul Jar Wahya Min Ila Hatta Seperti itu Oke Sebenarnya Dengan baca Filiqri Ya sudah Sudah Sampai tujuannya Ya Cuma ya Validasi Tadi tahu dari mana Kemudian Kok bisa tahu Ini huruf jar Kan perlu Ditanyakan Kemudian Pak Disini kira-kira Kenapa Sampai baca Filiqri Tanwin atau tidak Tidak Kenapa Tidak Tanwin Karena jadi Simudok Mudok 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 itu Tidak boleh Tanwin Yang tidak boleh Tanwin Apa saja Kira-kira Mudok Dan Isim yang Sudah ada Alif Lam Terus Ada lagi Ada empat Ayo ada yang bisa Bantu jawab Isim 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 Yang Isim Mabni Ini Dibuang Karena Isim Mutof itu Tidak boleh Tanwin Seperti itu Seperti itu Kata Susunan 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 Jermajrur Kalau Sya'in Kenapa Dibaca Jermajrur Jermajrur Karena jadi Mudafileh Mudafileh Kita coba Lihat Benar Tidak Mudafileh Berarti Hukum Mudafileh Itu Jermajrur Kata siapa Tau dari mana Hukum Mudafileh Jermajrur Tau dari Jurumia Jurumia Apa Bilangnya Walis Kalau Alfiah Itu Lebih Simpel Apa Bilang Alfiah Wasani Jermajrur Bilangnya Kalau Susunan Idova Yang kedua Itu Jermajrur Sudah cukup Itu saja Wasani Jermajrur Bisa Dilihat Di kitab Anahu Atadribi Itu Saya cantumkan Disitu Kalau Tidak Salah Yang kedua Itu Dijarkan Fidik Rishai Paham Sudah Jelas Ayo Sedikit Lagi Mungkin Kalau Yang Sama Tidak Saya Akan Tanyakan Ulang Berarti Ini Baca Ini Apa Fidik Rishai Minal Ayani Minal Ayani Kira-kira Apa Ini Iropnya Minal Ayani Jermajrur Oke Kita coba Buka Minal Ayani Jermajrur Untuk Yang kedua Ini Apa Bacaannya Al-Mutana Jisati Kenapa Dibaca Jir Juga Pak Kena Jadi Sifat Jadi Naat Sifat Naat Oke Apa Sifat Naat Itu Pak Haji Naat Itu Yang Mencipati Manut Kalau Yang Mencipati Yang Berhubungan Dengan Manut Itu Disebut Apa Yang Berhubungan Dengan Manut Itu Disebut Sifat Sababi Sababi Ini Naat Apa Kira-kira Hakiki Ini Naat Hakiki Apa Jeninya Kalau Ini Naat Hakiki Karena Mencipati Manut Langsung Iya Dari Ciri-ciri Lafatnya Apa Ciri-ciri Naat Hakiki Merupakan Domir Mengikuti Empat Dari Sepuluh Itu Kalau Dari Sepuluh Mulai Dari Iropnya Nakiro Ma'rifatnya Mu'annas Budakarnya Kemudian Dari Segi Apalagi Irop Tasniah Mudakar Kemudian Mufrat Mu'annas Mudakar Tasniah Jama'nya Yang Terakhir Apa Nakiro Maripas Mantap Kira-kira Kalau Al-A'yan Ini Nakiro Jama' Mufrat Atau Jama' Jama' Al-Muta Najisati Jama' 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 Yakin Jama' Apa Namanya Pajih Jam' Bukan Jama' Tapi Ini Mu'an Mu'annas Oke Ini Mu'annas Jadi Bolehkah Kira-kira Na'atnya Mu'annas Man'udnya Jama' Boleh Gimana Kaidahnya Pajih Kalau bisa Boleh Jama' 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 Mu'annas Wa' Kullu Jama' Mu'annas Kata Imam Sermah Syar Itu Setiap Jama' Itu Dianggap Mu'annas Oke Bagi Cukup Disini Pajih Dan Disini Tentunya Untuk Tanda Irop Jarnya Kasro Karena Kalau Ini Tadi Kan Sudah Dikatakan Jama' Bilangnya Berarti Jarnya Menggunakan Kasro Ini Mufrod Berarti Kasro Juga Apa Kira-kira Mufrod Dari A'yan Terakhir A'yan Itu Diambil Dari Kata Apa Mufrod A'yan 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 Itu Benda Bisa Mempunyai Mana Mata Air Tergantung Siakil Kalamnya Jadi Kalau Diterjemah Saya Minta Terjemahkan Pasal Pasal Ini Pasal Di dalam Menyebutkan Sesuatu Menyebut Sesuatu Minel A'yan Dari Beberapa Benda Dari Benda Yang Mutanajis Yang Mutanajis Apa Artinya Yang Mutanajis Kan Bahasa Arab Masih Apa Artinya Mutanajis Yang Najis Yang Terkena Yang Terkena Najis Karena Tadi malam Sudah Saya Jelaskan Mutanajis Sati Ikut Wazan Apa Mutafailun Ilmatinya Mutanajis Ayo Pak Bisa Bantu Tanajasa Tanajasa Ikut Wazan Tafa'ala Fungsi Wazan Tafa'ala Apa Artinya Kaedahnya Kaedahnya Itu Menjadi Akibat Namanya Mutawa Matka Cara Menterjemahnya Itu Terkena Seperti itu Terkena Najis Dari Benda-benda Yang Terkena Najis Maka Ya Kalau Kata-kata Terkena Itu Bisa Disuci Disucikan Nantinya Oke Cukup Disini Baji Saya Minta Untuk Berikutnya Coba Ini Kayaknya Jarang Ketemu Sama Orang Medan Pak Adik Maulana Rokan Oke Saya Minta Lanjutkan Bacaannya Sampai Disini Tadi Ada Yang Sudah Baca Sampai Selesai Tapi Mohon Nanti Dari Bacaan Pak Arief Sama Mas Soni Ada yang Masih Salah Tahu Nggak Coba Lanjutkan Bacaannya Apa Sedikit Ya Namun Saya Coba Tanya Nantinya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke Baik Disini Saya Coba Buka Kisih-kisihnya Dan Kita Validasi Dari Wazannya Juga Oke Disini Mungkin Sepakat Bacaannya Apa Sedikit Saja Dulu Wama Oke Cuma Saya Mau Tanya Wama Ini Mudah Mungkin Cara Baca Seperti Ini Karena Sama-sama Mabni Kenapa Mabni Karena Waa Disini Kalimat Huruf Tapi Yang Saya Tanya Kira-kira Huruf Apa Waa Dari Benda-benda Yang Terkena Najis Wama Kira-kira Mau Dijadikan Wawa Apa Itu Waw Atof Oke Waw Atof Kita Coba Buka Betul Oh Ini Sudah Terbuka Semua Manya Disebut M Isik Mausul Apa Isik Mausul Itu Isik Mausul Itu Kata Penghubung Kata Penghubung Apa Kalau Kata Jurmiah Apa Gak Tawa Isik Mausul Isik Yang Butuh Pada Silah Dan A Silah Itu Yang Menghubungkan Namanya Silah Silah Itu Penyambung Silah Itu Penyambung Sehingga Nanti Setelah Isik Mausul Pasti Berupa Berupa Jumlah Atau Yang Menyerupainya Sebagai Penghubung Wama Dan Sesuatu Jadi Isik Mausul Itu Hukum Hukum Mabni Juga Hukum Isik Mausul Mabni Mabni Maka Selamanya Kita Akan Baca Wama Dan Cara Menterjemahnya Adalah Wama Dan Dan Sesuatu Sesuatu Atau Apa Apa Bisa Membunyi Mana Seperti Itu Karena Ma Ini Berupa Isi Mausul Yang Digunakan Ayo Ingat Materinya Untuk Benda Untuk Tidak Berakal Benda Sehingga Jalan Memberi Makna Sesuatu Kalau Man Itu Yang Berakal Seseorang Cara Menterjemahnya Wama Dan Sesuatu Oke Nah Disini Salah Wazan Salah Baca Ini Fi'il Mudhari Normal Fi'il Mudhari Ikut Wazan Yaf'ulu Tidak Yaf'ulu Berarti Bacanya Apa Mas Adek Yaf'ulu Jadi Jangan Cari Sulit Apa Tadi Baca Yutoh Karena Kalau Kita Lihat Tahu Raya Tuhru Suci Jadi Sekali Lagi Ini Adalah Berupa Kalimat Fi'il Namanya Fi'il Mubarak Oke Plus Failnya Ada Disini Kembali Kemah Menjadi A'id Juga Sehingga Cara Menterjemahnya Wama Dan Sesuatu Yot Huruh Apa Artinya Kalau Tahu Huruh Yot Huruh Yang Suci Kalau Nanti Dirubah Wazannya Menjadi Yutoh Hiruh Itu Yang Mensucikan Seperti Itu Yang Dimaksud Ini Penjelasan Tentang Benda-benda Yang Terkena Najis Dan Benda-benda Atau Dan Benda Yang Suci Yang Suci Atau Sesuatu Yang Suci Dari Benda-benda Dengan Cara Disamat Nantinya Oke Cuma Saya Mau Tanya Disini Fiil Mudhori Kira-kira Ini Fiil Mudhori Mu'raf Atau Mabni Cuma Sekedar Tanya Dulu Mu'raf Yang Bersangkutan Terlebih dahulu Mu'raf Kenapa Mu'raf Bukan Mu'raf 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 Kenapa Karena Dia Berubah Karena Berubah Berubah Iya Kenapa Berubah Ada Penyebabnya Karena Dimasuk Ido Amir Oke Saya mau Tanya ke Yang Lain Kenapa Berubah Pak Kenapa Mu'raf Pak Bantu Jawab Ini Pak Adek Loha Karena Tidak Bertemu Dengan Sesuatu Maaf Ada Yang Lain Ayo Non-Taukit Dan Non-Jemak Niswa Tidak Bertemu Dengan Non-Taukit Atau Non-Jemak Niswa Pak Haji Itu Yang Menyebabkan Mabni Mu'raf Penentuannya Adalah Ada Non Nggak Setelahnya Seperti Itu Kemudian Di sini Mu'raf Mu'raf Menggunakan Apa Irop Rafa Nasab Atau Jazam Pilihannya Cuma Tiga Nanti Ketika Mu'raf Itu Pak Adek Rafa Nasab Jazam Ini Kira-kira Rafa Sudah Yathuru Cuma Yang Sekarang Tanyakan Kenapa Rafa Karena Filmotori Jadi Kalau Filmotori Harus Rafa Semua Ayo Bantu Pak Masih Belum Masih Belum Coba Apa Apa Masa Dimasuki 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 Sama Bertem Kalau Bertem Itu Dari Di Belakang Di Belakang Atau Di Depan Coba Kalau Dimasuki Itu Dari Depannya Seperti Itu Makanya Bahasanya Beda Dalam Dalam Apa Namanya Di Nahu Itu Lam Yathul Seperti Itu Biasanya Masuk Istilahnya Ungkapannya Itu Adalah Masuk Tapi Kalau Pertemu Itu Adalah Yathasilu Atau Basyaroyubashiro Seperti Itu Oke Wama Yathuru Dan Sesuatu Yathuru Yang Suci Apa Itu Ma Minha Ini Jelas Mudah Mungkin Kita Percepat Karena Waktunya Tiba Tahu Sudah Setengah 6 Disini Minha Mungkin Sudah Jelas Minha Nah Ini Cuma Salah Tadi Kurang Tepat Ayo Bacanya Bacanya Bapak Ada Kalau Baris Ayo Juga Agak Sedikit Keliru Disini Kayaknya Ayo Bacanya Apa Minha Minha Bidibawi Bidibawi Bukan Bidabu Bidibawi 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 Jemaah Taksir Dari Kata Tampun Artinya Nyamat Oke Dibaca Seperti Itu Bidibawi Dengan Cara Disamak Oke Terus Sedikit Lagi Sedikit Lagi Pak Ade Ya Pak Jai Wama Wama Layad Huru Wama Layad Huru Sama Ya Kira-kira Untuk Eropnya Kita Coba Cek Waw Nya Disebut Lurup Atop Manya Disebut Isim Isim Mausul Oke Isim Mausul Untuk Sorop Bisa Keterjemah Ya Kekamus Kalau Sarop Yang Terpenting Adalah Tawi Erop Nya Wama Dan Sesuatu Layad Huru Yang Yang Tidak Jadi Jangan Diulangi Ya Bacaannya Ini Sama Ya Kalau Ini Wama Yat Huru Berarti Bacaannya Bacaan Wama Layad Huru Oke Wama Layad Huru Nah Cuma Ditambah Lasa Jalanya Disebut Lapa Biasanya Masuk Pada Fiil Mudhari Seperti Ini Nafi Lanafi Lanafi Itu Lanafi Standar Tidak Tidak Mempengaruhi Terhadap Hukum Fiil Mudhari Jadi Tetap Hukum Nyarofa Disini Hukum Nyarofa Hukum Nyarofa Oke Cukup Tidak Ini Waktunya Coba Sekarang Saya Mau Minta Lanjutkan Atau Kita Sama-sama Pak Ya Waktunya Ternyata Kalau Start Dari Jam 5 Sini Biasanya Kan Satu Jam Setengah Kan Kalau Malam Itu Pak Semuanya Pak Mas Semuanya Ayo Silahkan Kita Langsung Ini Kira-kira Mau Dibaca Apa Ini Oke Sepakat Seperti itu Cuma Kita Cari Maknanya Atau Iropnya Dulu Iropnya Oke Kalau Dari Segi Kalimat Ini Kira-kira Ada Berapa Ini Wajuludul Ada Tiga Wawnya Disebut Apa Ada Tiga Kalimat Maka Kita Akan Mencari Tahu Kalimat Perkalimat Pertama Huruf Isti'inab Yang Kedua Ini Jadi Moptada Oke Berarti Hukumnya Ro Ro Maka Disini Pantaslah Dibaca Juludu Rovanya Menggunakan Doma Doma Kemudian Rovanya Dengan Doma Kenapa Kira-kira Pak Bu Mas Ada Ibunya Gak 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 Ini Jama Taksir Mufrat Nya Apa Jildun 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 Itu artinya Kulit Kalau mau Dijama Itu Dirubah Menjadi Jurudun Artinya Kulit 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 Oke Kira-kira Untuk yang Kedua Ini Al-Mahitati Al-Mahitati Ya Sepakat Baca Maitati Menjadi Apa Kok Dibaca Al-Mahitati Jadi Modhafile Jadi Modhafile Karena Ini Sandarannya Sehingga Kalau Menterjemahnya Dan Adapun Kulit 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 Bangkai Seperti Itu Ya Jadi Kalau Modhafile Itu Ya Lanjut Ya Lanjut Anonya Pemahamannya Kulit Kulit Kalau Andai Kata Berhenti Disini Kurang Pas Apalagi Dijadikan Hobar Al-Mahitati Dan Adapun Kulit Kulit Adalah Bangkai Ya Kurang Pas Tapi Kalau Dilanjutkan Dan Adapun Kulit Kulit Bangkai Terima Kasih Wajulu Tulma Itati Dan Adapun Kulit Kulit Bangkai Seperti Itu Ya Kira-kira Mau Dibaca Apa Ini Pak Mas Semuanya Setelah Minta Ini Bacanya Sudah Benar Dibaca Kulit Cuma Saya Mau Tanya Ini Ada Berapa Kalimat Dua Yang Perlu Dicaritau Harokatnya Kuluh Ini Jadi Apa Kuluh Coba 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 Ini Taukit Pak Iya Kan Kuluh Itu Kalau Digabung Dengan Tomir Menjadi Kulluhum Seperti Itu Ya Karena Kalau Diartikan Nanti Jadi Khobar Misalnya Penyempurna Dari Kata Julu Dan Adapun Kulit Kulit Bangkai Adalah Semuanya Yo Pas Tidak Kira-kira Pas Tidak Adapun Kulit Kulit Bangkai Adalah Semuanya Tidak Ini Tidak Bisa Keliru Keliru Dimarahin Musonip Walaupun Tidak 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 Jadikan Hobar Tapi Pemahamannya Keliru Maka Kalau Secara Teori Benar Tapi Secara Pemahaman Kurang Pas Jangan Sampai Dimarahin Musonip Karena Hobarnya Mana Hobarnya Nanti Nanti Pak Yaitu Terdiri Dari Jumlah Coba Lihat Di atas Dreamnya Ini dari Jumlah Wajulu Dulmaitati Kulluha Ingat Apa saja Lapat Lapat Taukit Ada di Anahuat Tadribi Coba Kalau yang Sudah Punya Anahuat Tadribi Disitu Dijelaskan Dan bahkan Syarat Syaratnya Apa Saja Ada Disitu Untuk Anahuat Tadribi Diantara Lapat Lapat Taukit Itu Adalah Nafsun Ainun Kulun Aj Mang Ya Ada Disitu Maka Disini Jadi Taukit Tapi Ada Persaratannya Taukit Itu Sarannya Itu Berupa Harus Ada Domir Khusus Untuk Yang Nafsun Ainun Itu Ini Taukit Jadi Ini Sebagai Penegas Bahwa Yang Dimaksud Semua Kulit Bangkai Seperti Itu Kuluha Semuanya Semuanya Kulit Bangkai Tanpa Tebang Pilih Walaupun Nanti Ada Pengecualian Kenapa Semua Kulit Bangkai Maka Disini Hobarnya Terdiri Dari Hobar Jum Jumlah 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 Coba Kita Lihat Bacanya Apa Ini Tadi Jangan Salah Hwasan Lagi Wajulu Dermai Tati Kulluha Tad Huru Jadi Ini Fihl Sama Dengan Yang Di Atas Plus Failnya Tad Huru Suci Yaitu Sebagai Penyempurna Ini Semua Kulit Bangkai Tad Huru Suci Apa Itu Kulluha Seperti Itu Nantinya Ini Hobarnya Jadi Terdiri Dari Hobar Jum Jum Hobar Jumlah Itu disebut Hobar Apa Pak Masih Ingat Jumlah Bukan Hobar Hobar Jumlah Atau Sipul Jumlah Itu disebut Hobar Apa Hobar Mufrad Wairu Mufrad 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 Kata Al-Fiyah Kata Nawatad Adribi Ada Juga Disitu Bahwa Bisa Saja Jumlah Atau Mufrad Jumlah Maka Pas Disini Jumlah Fi'liah Karena Berupa Fi'il Muzah Muzah Lagi-lagi Disini Sama Hukumnya Rofa Mokrob Rofa Rofa Menggunakan Dommah Kemudian Disini Oke Suci Sebagai Pelengkap Suci Dengan Cara Apa Baca Apa Bacaannya Jangan Sampai Salah Wazan Lagi Asamsia Namanya Seperti ini Bit Dibawi Dengan Cara Apa Tadi Maknanya Dibau Samak Oke Ini Jermajrur Mungkin Mudah Bit Dibawi Dengan Cara Disamak Kemudian Sawaun Pak Mas Semuanya Yang Hadir Kira-kira Mau Dibaca Apa Ini Sawaun Sawaun Kadang Sawaun Itu Jadi Khober Dari Mugadak Yang Dibuang Kemudian Disini Kira-kira Jadi Apa Coba Saya Tanya Khober Mugodam Khober Mugodam Iyalah Sama Coba Cek Betul Khober Mugodam Jadi Tidak Cocok Kalau Dijadikan Mugadak Adapun Sama Mugadak Itu Harus Terdiri Dari Sim Ma'ri Ma'rifah Ini Sim Nakirah Sawaun Sama Saja Terus Bacaannya Apa Ini Mabni Semua Lebih 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 Huruf Jar Kemudian Ini Majrurnya Terdiri Dari Isim Apa Coba Semua Tanya Ini Majrurnya Terdiri Dari Misaroh Apa Itu Isim Misaroh Pak Kata Tunjuk Kata Petun Petunjuk Beza Likah Tempat Padahal Hal Tersebut Di Dalam Hal Tersebut Sama Saja Berupa Apa Yang Sama Saja Nah Disini Mau Dibaca Apa Maitatu Maitati Maitati Ada yang baca Mai Maitatu Ada yang baca Mai Tata Cek dulu Pak Kira-kira jadi apa Moptada Ini Moptada Muachornya Pak Rit Sama Saja Di Dalam Tersebut Yang Tadi Yang Tadi Masalah Bangkai Yang Bisa Suci Tersebut Berupa Mai Tatu Bangkai Ini Belum Sempurna Karena Ini Ada Sandarannya Bangkai Mak Mak Uli Oke Jadi Muda Terus Sampai Disini Muda Sehingga Cara Menteri Jemahnya Sama Saja Berupa Bangkai Mak Kul Apa Artinya Yang Dimakan Yang Diambil Dari Kata Akalah Artinya Makan Ini Ikut Wazan Apa Kira-kira Yang Mirip Dengan Mak Kul Itu Mirip Dengan Afalun Maf O Maf Lur Ini Isi Maf Kalau Akalah Makan Maka Kalau Dirubah Menjadi Simaful Mak Kulun Artinya Yang Dimakan Sama Saja Yang Sama Saja Berupa Bangkai Hewan Yang Dimakan Daging Daging Jadi Saya akan-akan bilang seperti itu Pak Baik berikutnya sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut Jelas untuk kirobnya ya Itu Ustadz kalau itu kalau mengatapkan kepada muda pilihan bisa enggak? Mengatapkan pada muda pilihan yang mana Pak? Diatapkan pada yang mana Pak maksudnya Pak Jai? Yang lahminya gitu Maaf Pak Jai apa Pak Jai? Kurang fokus Diatapkan ke lahmi Kurang nyaring Pak Diatapkan ke lahmi Enggak Pak karena ceritanya itu Pak Karena atap itu adalah tikrorul amil namanya Tikrorul amil Mengulang-ulang amil Jadi saya akan mengatakan Sama saja Fizalika Maitatuh makkulillah mi Wa maitatu gairihi Seperti itu Ya untuk lengkap sudah Untuk atatribnya ada empat just Sebentar Pak ya sambil saya live TikTok ini Ya empat just sudah lengkap Sudah saya sematkan Lanjut Ya seperti itu Pak ya Enggak bisa Pak Yang dimakan lain dagingnya Berarti bulunya nanti pemahamannya Seperti itu Pak Jai nanti pemahamannya Kalau diatapkan pada lahmi Yang dimakan dagingnya Atau selain dagingnya yang dimakan Enggak seperti itu maksudnya Dimakan dagingnya Atau selain Yang tidak dimakan dagingnya Seperti itu ya Ya Pak Jai? Ya ya Untuk masalah mengikutkan Pada susunan idofah itu Ya itu di Kira-kira Pak Jai Pak semuanya Ada kalanya itu memang ikut pada mudofnya Ada kalanya ikut pada mudofnya Kalau seperti ini Di sini Yang pas itu kembali pada julut Atau maitah Pak Kalau seperti ini Tadi dibaca kuluhah ya Berarti diikutkan pada julut Jangan diikutkan pada maitati Nanti pemahamannya Dan ada pun kulit-kulit bangkai Kuliha Semua bangkai Nah padahal yang dimaksud Semua kulit bangkai Seperti itu ya Ini kalau masalah Ada kalimat yang ikut pada susunan idofah Ada di yang lain ya Saya gak jual Kalau Al-Muhtar itu terjemah perkata Patul Qarif Tapi dari pondok saya juga itu Kalau ini cuma Kalau ini dari Hasan Ruang Ngaji Sebentar Pak ada yang nanya Kalau At-Tadriw itu dari Ruang Ngaji Tapi Insya Allah sanatnya juga nyambung ke pondok Saya di Mbak Ulum Itu teman saya untuk yang Al-Muhtar itu Yang dari Jemaah Oke lanjut Pak ya Ini bacaannya apa Pak Ternyata satu jam sudah Oke Oke Kira-kira jadi apa ini langsung Jadi Mubta Mubta Wawunya ini ya Kalimat huruf ya Namanya kalau di permulaan disebut Harfu Istiqnab Istiqnab Apakah Harful ibtidak Wawu ibtidak Ada yang istiqnab Ada yang ibtidak Sama itu Pak ya Harfu istiqnab Berarti sudah benar Dibaca Wakai Fiatuh Tapi disambungkan ke sini Dibau Oke Jangan dibau Kalau dibau Mohon maaf Yang sering ketukar Kalau ada alipnya Seperti ini Namanya dibau Tapi kalau gak ada alipnya Berarti ini move forward Berarti Dab Dab Jangan sampai salah Wakai Fiatuh Dab 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 Kira-kira jadi apa Kita coba lihat Silahkan tebak Tepat dulu Oke Wakai Fiatuh Dab Dan ada pun Tata cara menyamak Hobernya mana Nah Nanti hobernya Terdiri Dari An Dan V Namanya apa Ada yang Tau Hober jumlah Hober jumlah Hober jumlah Hober jumlah Hober jumlah Hober jumlah Ya kan harus Dita'wil Masdar Maka An disebut Harfu Masdar Yin Wa Nasbin Apabila Masuk pada Fi'il Mughori Maka dia Menasobkan Menasobkan Cuma tadi Mas Woni Kayaknya Salah Wazan Coba Wazan Yang benar Apa Naza Ahyan Zaw Coba Cek Naza Ahyan Zaw Artinya Melepas Membuang Karena Dimasukian Ya Nasob Fa'ilnya Disimpan Jadi Sama Dengan Mengatakan Wakaifiyatut Tabuhi Naz'uhu Diambil Masdarnya Ya Diambil Masdarnya Kemudian Fa'ilnya Tadi Diganti Simdomir Berarti Menjadi Naz'uhu Naz'uhu Membuangnya Seseorang Atau Melepaskannya Seseorang Pada Apa Ini Jadi Apa Kira-kira Melepaskan Pada Fudul 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 Oke Jadi Apa Kira-kira Kan Nadi Melepaskan Tutup Objek Fudul Fudul Disinilah Yang disebut Fudul Melepaskan Pada Sisa-sisa Jadi Fudul Itu Dari kata Fudul Kelebihan Maka Orang Itu Mempunyai Keutamaan Fudul Yang dimaksud Keutamaan Itu adalah Mempunyai Keistimewaan Kelebihan Faji Saya Anwar Selen Dulu Faji Ya Tidak Tau Kenapa Kampung Lagi Tadi Sudah Enak Mic Fudul Ini Menjadi Mudhaf Mudhaf Fudul Apa Gildi Gildi Jadi Mudhaf Terus Ini Gampang Mim Mim Majar Majur 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 Isi Mausul Dari Sesuatu Lanjut Coba Jangan Sampai Salah Wazan Ini Ikut Wazan Fak Alah Yufa Ilu Pak Yufi Ini Fiil Madinya Af Fana Yuf Finu Ya Jangan Sampai Salah Yuf Finu Ya Yuf Finu Kalau Yang Sulit Seperti Ini Wazannya Kalau Gak Ketemu Ya Gak Apa Kasih Tanda Mima Yuf Finu Fiil Mudari Rova Plus Fa'il Dan Waf Ul Bih Nya Hu Menjadi Waf Ul Bih Dari Sesuatu Yuf Finu Yang Dapat Membusukkan Afana Yuf Finu Itu Membuat Busuk Kalau Kita Lihat Terjemahannya Oke Mima Yuf Finu Oke Disini Jerman Jurur Mau Dibaca Apa Min Jangan Tastid Loh Ini Kadang Ditastidkan Coba Dalam Al-Quran Hurrimad Alaikum Al-Maitatu Wadam Wadamu Bukan Wadamu Bukan Seperti itu Hurrimad Alaikum Al-Maitatu Wadamu Seperti itu Saja Mindamin Dari Darah Wana Wana Wihi Pak Wana Maktufnya Ikut Pada Damin Maktuf Wana Wihi Yang dapat Membusukkan Daging Itu Apa Darah Dan Seum Sumpaman Hilangkan Dengan Apa Lanjut Sedikit Lagi Pak Misa In Jerman Jurur Dengan Sesuatu Ini Hirifin Ini Mubelagoh Fi Ilun Wazannya Pak Namanya Sifat Mubelagoh Yang Pekat Hirif Yang Pekat Atau Yang Pedas Contohnya Apa Nama Pohon Bajanya Kasvin Pohon Afes Apa Itu Terjemahannya Gak Tahu Cari Saja Nanti Absen Yang Jelas Ini Pohon Arab Seperti Itu Afes Itu Gak Tahu Apa Tumbuh Gak Di Indonesia Nanti Disamakan Ini Cuma Contoh Jadi Sesuatu Pohon Atau Sesuatu Yang Pedas Itu Bisa Digunakan Untuk Samang Ini Contoh Menggunakan Kaf Namanya Untuk Tashbih Seperti Seperti Gitu Jadi Sama Saja Bukan Harus Berupa Pohon Afes Ini Yang Serupa Juga Bisa Lanjut Walau Walau Kanah Walau Kanah Tahu Kanah Kan Amal Ini Isimnya Pohon Bitarah Bisa Juga Walau Kanah Apa Tadi Jangan Sampai Salah Hirif Hirif Ya Bacanya Kalau Yang Sulit Seperti Ini Kasih Harkat Gak Bapak Takut Nanti Setorannya Sampai Dirubah Lagi Bacanya Hirif Ini Isimnya Mau Dibaca Hirif Meskipun Yang Pedas Tadi Itu Ini Khober Nya Berarti Dibaca Najisan Najisan Berupa Najis Tidak Apa Apa Walaupun Bendanya Yang Dibuat Sama Ketun Najis Contohnya Apa Ini Jermat Ini Mudof Ile Berarti Tidak Boleh Tanwin Mudof Nya Kadar Kadar Ki Hamamin Seperti Kotoran Burung Daran Burung Darah Atau Yang Serupa Ini kan Contoh Saja Contoh Maka Bagaimana Karena Tadi Walaukan Maka Bagaimana Ini Konsekuensi Hukumnya Ini Fiil Maldi Dan Failnya Maka Dibaca Apa Maka Cukup Untuk Suatu Tersebut Fit Fit Dibagi Kok Dibawi Lagi Pak Fit 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 Oke Jadi Ini Perhatikan Sambungan Dari Yang Dalam Kurung Dari Kitab Takribnya Tadi kan Setiap Kulit Bangkai Itu Bisa Suci Dengan Cara Disamak Namun Setiap Sesuatu Itu Ada Pengecualian Nah Disini Pengecualiannya Ayo Mau Dibaca Apa Istisna Atau Alat Istisna Ini Adalah Mustasna Maka Dibaca Istisna Ini Mutofile Berarti Dibaca Kalbi 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 Kecuali Kulit Anjing Anjing Wal Wal Hinziri Oke Jadi Ini Ikutnya Pada Kalbi Wal Hinziri Dan Babi Oke Lanjut Apalagi Wama Tawal Lata Karena Ini Mabni Semua Sudah Wama Dan Sesuatu Tapi Ini Diikutkan Pada Kalbi Tersebut Wama Dan Sesuatu Tawal Lata Tawal Lata Jadi Ikut Wazan Tawal Lagi-lagi Disini Mempunyai Makna Mutawa Yang Menjadi Lahir Apa Sebabnya Dia Menjadi Lahir Karena Ada Proses Ada Sebab Tadi Kan Dikahi Dikawini Sama Binatang Lain Yang Tadi Itu Yang Kalbun Dan Hinzir Ini Menikahi Sesuatu Yang Hewan Yang Suci Tadi Sehingga Kok Dinikah Sehingga Akhirnya Dia Tawal Lata Menjadi Lahir Seperti Itu Yang Terlahir Tapi Gak Usah Dikasih Makna Menjadi Yang Terlahir Min Huma Pak Hacin Nur Siapa Hacin Hacin Hacinasor Min Huma Min Min Minum Jelas ya Ini Wazannya Tafa'ala Jangan Tuladu Waladha Waladha Mabni Majhul Yang Dilahirkan Ini Maksudnya Sesuatu Yang Terlahir Seperti Itu Terlahir Terlahir Min Huma Dari Keduanya Au Min Ahadihima Min Ahadihima Dari Salah Satu Keduanya Ini Hasil Perselingkuhan Ma Hayawa Hayawa Anin Sehingga Apa Kalau Dia Berupa Kulit Anjing Babi Terima Kasih Dan Sesuatu Yang Terlahir Dari Keduanya Atau Salah Satunya Ini Hasil Perselingkuhan Berarti Maka Bagaimana Fala 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 Yathur Jadi Ingat Ini Tidak Usah Dikanti Wazan Ini Normal Fala Yathur Maka Tidak Suci Apa Itu Hewan Hewan Dibagi Dengan Cara Dibagi Alhamdulillah Pas Jam 6 Lewat 2 Menit Disini Sebentar Lagi Ma 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 Medan Mas Jam 5 Iya Pak Jam 5 Pak Medan Masih Panas Di Papua Sekarang Sudah Habis Ma 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 Jadi Semuanya Mungkin Dari Paling Yang Sama Itu Jamnya Sama Pak Haji Mas Ini Pagi Ya Ma 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 Dib Banjar Haji Ngaji 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 Kenapa Dipindah Sore Hari Ini Pagi Enggak Karena Saya Libur Dipondok Biasanya Kan Sore Saya Menyajat Dipondok Karena Libur Dipondok Sedangkan Teman-teman Yang Nyetor Itu Sudah Ada Yang Beberapa Pak Azmi Ada Yang Lewat Dari 15 Takutnya Kewalahan Seperti Itu Agar Ada Bahan Setorannya Sehingga Nanti Kalau Setorannya Kan Tiga Kali Sedangkan Saya Ngisi Satu Minggu Sekali Setorannya Tiga Orang Ini Mau Tidak Mau Saya Kewalahan Nantinya Sehingga Suatu Saat Saya Akan Imbangi Buat Video Juga Seperti Itu Buat Video Untuk Menjelaskan Ini Walaupun Tidak Ada Pesertanya Untuk Bahan Setorannya Takutnya Ada Yang Ngebut Kan Mas Zul Nyetor Mas Suma Nyetor Pak Irfan Nyetor Karena Targetnya Ya Itu Selain Mereview Menjelaskan Mencari Eropnya Seperti Ini Sebagai Mana Dalam Kitab Atadrib Juga Yang Saya Tekankan Adalah Praktek Seperti Itu Praktek Itu Dengan Cara Disetorkan Maka Ada Penilaiannya Saya Mohon Yang Sempat Kalau Tidak Sempat Ikut Malam Selasa Ikut Malam Minggu Atau Malam Hari Minggu Sore Itu Salah Satunya Pilih Seperti Itu Pokoknya Sempatkan Untuk Setor Nanti Kalau Sudah 110 Ini kan 110 Soalnya Semuanya Kalau Sudah Selesai 110 Berarti Minimal Sudah Diuji Semua Materi 110 Ini Just 21 Pak Pak Mungkin Saya Cukupkan Di Selesai Dulu Karena Waktunya Mau Maghrib Jadi Mungkin Ini Saja Yang Dapat Sesuaikan Mohon Maaf Apabila Terburu Terburu Buru Juga Kalau Mau Di Perpanjang Lagi Ini Tadi Yang Sempat Dibahas Tuntas Itu Sampai Wajiri Ini Agak Cepat Sudah Kebawah Mungkin Kita Ketemu Pada Kesempatan Berikutnya Semudahan Besok Sore Ada Lagi Seperti Itu Sementara Selain Malam Senin Sore Juga Ada Untuk Sementara Karena Saya Juga Anak Anak Pulang Jadi Saya Free Mudah Mudah Masih Dipertemukan Kembali Dalam Keadaan Sehat Mudah Mudah Masih Diberikan Panjang Umur Kita Semua Dimudah Segala Urusan Kita Diberikan Istiqlahan Bisiri Barakat Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum